Halo, kembali lagi bersama saya dengan Kak Joko Nah, tentunya di video kali ini kita akan membahas Soal fisika mendiri usul tahun 2018 Nah, kira-kira ada yang sudah membahas soalnya ini dulu Nah, bagi anda yang belum Nah, mari kita simak Oke, nanti disini ada 15 soal dia Jadi, 15 soal ini nanti ada berapa soal Jawabannya memang tidak ada Tapi, mari kita bahas sama-sama soal mana saja Kak Joko Oke, ya langsung saja Soal nomor 1 Besaran fisika berikut adalah vektor Maksudnya, besaran fisika berikut adalah vektor Kecuali, oke Jadi, katanya di soal nomor 1 ini adalah Manakah yang termasuk besaran vektor Nanti ada kecualinya, berarti yang bukan vektor Nah, disini nanti untuk besaran vektor Besaran vektor Itu adalah besaran yang mempunyai nilai Kemudian arah ya Nah, untuk saya nilai dan arah Contohnya apa? Yang pertama nanti kecepatan Kemudian kedua Pertindahan Kemudian Kemudian Selain pertindahan apa? Percepatan Kemudian apa lagi nih? Percepatan Kemudian Gaya Yang kelima itu adalah Torsi ya Torsi 6 Momentum Nah, momentum atau Ini nanti Torsi ini Nama lainnya adalah Momen gaya ya Momen gaya Kemudian apa lagi? Momentum sudut ya Momentum Momentum Sudut Nah, ini dia Kemudian Kalau dia nanti Contoh dari Besaran Apa nih? Besaran Skalar Besaran skalar Itu artinya Dia hanya punya Nilai Nah Nilainya itu nanti Itu adalah yang Pertama Waktu Kemudian Selain waktu Apa lagi? Waktu terus Suhu Ketiga nanti Masa Keempat Apa lagi nih? Usaha Kelima ya Kelima itu adalah Energi Yang ketujuh Itu adalah Jumlah jat Dan seterusnya Gitu Nah Jadi di soal ini Bisa kita lihat Bahwa Besaran vektor itu adalah Gaya Tertindahan Kecepatan Torca Atau torsi Berarti yang bukan Itu adalah Usaha Jadi jawabannya Itu adalah C Oke Kita lanjut lagi nih Ke soal Nomor Dua Nah Nomor dua Iya Oke Nomor dua Ini cukup kita lihat Sebuah mobil Yang sedang berjalan Dengan kelajuan Oke Diketahui katanya Disini Kelajuannya Di 25 liter Tersekon Di rent Dengan Perlambatan konstan Sehingga kelajuannya Oke Berarti ini Kecepatan awal Kecepatannya 25 meter Tersekon Di rent Dengan Perlambatan konstan Sehingga Kelajuannya Menjadi Oke VT nya Itu adalah 15 Meter Persekon Dalam jarak S nya Katanya 40 meter Jarak total Yang ditentu Oleh mobil tersebut Sampai berhenti Adalah Oke Berarti nanti Kecepatan akhirnya Itu nol Nah VT Aksen nya Oke Jadi kalau kita Gambarkan dia Kejadiannya Seperti ini Misalkan Posisi awalnya Disini Posisi kedua Disini Posisi ketiga Disini Nanti Kecepatan awalnya Disini Adalah 25 Liter Tersekon Kemudian Kecepatan Kedua Atau Akhirnya Di titik Itu adalah 15 Liter Tersekon Nah Kecepatan Terakhir Di titik C VT Aksen Buat Itu adalah Nol Kenapa Nol Karena ada Kata Berhenti Gitu ya Oke Nah sekarang Katanya Jarak Dari A ke B Itu dapat Kita Berapa 40 Meter Nah Percepatan Disini Sama Dengan Percepatan Antara A B Dan D Ke C Itu sama Nah Kebetulan Disini Dia Jentuk Percepatannya Adalah Di terlampat Jadi Nanti Hasilnya Pasti Minus Nah Yang Ditanya Itu adalah Berapa Jarak Totalnya Artinya Nanti Kita cari Dulu Jaraknya Ini Berapa Kemudian Kita Tambahkan Ke 40 Meter Oke Pertama Yang harus Kita Lakukan Adalah Menentukan Percepatannya Dulu Nah Percepatan Percepatannya Nanti Berupa Perlambatan Atau Bukannya Oke Nah Jadi Disini Kita Tentukan Percepatannya Itu adalah Jadi Nanti Kita Pakai Rumus VT Quadrat Sama Dengan V0 Quadrat Ditambah 2 AS Jadi Nanti Disini A Itu Sama Dengan VT Quadrat Dikurang V0 Quadrat Per 2 S Tinggal Kita Masukkan Angkanya Jadi Nanti Kita Tinjau Dulu Berantara Apa A ke B Gitu Nah Jadi Nanti Kecepatan Awalnya Itu Adalah 25 Kecepatan Akhirnya 15 15 Quadrat Dikurang 25 Quadrat Per Berapa Per 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 2 Dikali 40 Jadi Hasilnya Ini Berapa Ini Nanti 225 Dikurang 625 Per 80 Hasilnya Itu adalah Minus 400 Per 80 Hasilnya Minus 5 N Per Sekon Quadrat Nah Ini Kebetulan Dia Perlambatan Maka Sekarang Tugas Kita Mencari S Dari D Ke C Caranya Nanti Tinggal Pakai Ini Aja Rumus Tetap Maka VT Quadrat Sama Dengan V0 Quadrat Ditambah 2 AS Nah Disini Nanti VT Itu VT Aksen Jadi Disini Bisa Kita Buat Jadi A Sama Dengan VT Aksen Dikurang V0 Tetapi Disini V0 Kita Anggap Disini Nanti VT Dianggap VT Aksen Dan V0 Kita Anggap VT Gitu Ya Oke Jadi Nanti VT Dikurang V0 Per 2 S Nah Kebetulan Kita Mau cari S Maka Tindahkan S Dengan A Jadi Disini A Sama Dengan Bukan A Tetapi S S S S S S VT Quadrat Dikurang V0 Quadrat Per 2 A Oke Ini katanya VT Aksennya 0 0 Quadrat Tetap 0 Kemudian 15 Quadrat Per 2 Dikali Minus 5 Hasilnya Itu adalah 225 Minus Per 10 Dapat Kita S S S S S S S S 22,5 Ini Minus 10 Nah 2 22,5 Netar Jadi Disini Kita Proleh Jawaban Total S Total S 40 Ditambah 22,5 Hasilnya 62,5 Netar Sangat Gampang Nah Jadi Nanti Pas Disini Pas Kita ingin Menentukan Jarak Antara B Dan C Itu Kita Tinjau Adalah Gerak Antara D Ke C C Kalau Ini Tadi A Kro D Oke Jadi Jawabannya Itu Adalah C Sangat Gampang Ternyata Kita Lanjut Lagi Ke Soal Berikutnya Nomor 3 Nomor 3 Jadi Di Soal Nomor 3 Ini Katanya Sebuah Denda Bermasa N Kilogram Dijatuhkan Dibas Dari Ketinggian 60 Netar Jika Percepatan Gravitasi Di Tempat Itu 10 Netar Per Sekon Quadrat Maka Ketinggian Denda Diukur Dari Tanah Pada Detik Kedua Adalah Oke Jadi Disini Katanya Tingginya Mula Mula Itu Katanya 60 Netar Terus Dijatuhkan Itu Artinya Kalau Dijatuhkan Berarti Kecetahan Awalnya Nol Kemudian T Nya Itu Dua Sekon Nah Percepatan Gravitasinya 10 Meta Per Sekon Quadrat Yang Ditanya Itu Ketinggian Benda Dari Tanah Sekarang Ditanggap X Nah Kasusnya Dia Sebenarnya Gini Ada Sebuah Benda Misalkan Kita Buat Ini Tinggi Awalnya 60 Meta Gitu Kemudian Dia Jatuh Misalkan Sampai Disini Nah Sekarang Yang ditanya Adalah Posisinya Dari Tanah Berapa Gitu Ya Oke Jadi Gimana Jawabnya Kita Harus Hitung Dulu Seberapa Jauh Dia Bendanya Jatuh Nah Caranya Nanti Gini Untuk Menentukan Seberapa Jauh Benda Jatuh Maka Rumusnya V0 Dikali T Ditambah Setengah DT Kuadrat Nah Perhatikan V0 Nya Nol Ini Jadi Nol Dikali 2 Ditambah Setengah Dikali 10 Dikali 2 Kuadrat Jadi Nanti Hanya Berapa Setengah Dikali 10 Dikali 4 Berarti Disini Berapa 40 Per 2 Hasilnya 20 Neter Jadi Bendanya Akan Jatuh Sejauh 20 Neter Padahal Tingginya Awalnya 60 Maka Ketinggian Benda Dari Tanah Berapa Nah Untuk Menentukannya Berarti Nanti 60 Meter Itu kan Sama Dengan H Ditambah X 60 Meter Sama Dengan Berapa 20 Ditambah X Maka X Sama Dengan 60 Dikurang 20 Hasilnya Berapa Hasilnya Itu adalah 40 Meter Sangat Gampang Nah Dari gambar Kita bisa Sebenarnya Menentukannya Oke Jadi Jawabannya Disini Adalah C Kita lanjut Ke Soal Nomor 4 Nah Katanya Gini Bola Dilempar Vertikal Ke atas Dengan Kelajuan Awal 36 Kilometer Terjang Dari Suatu Tempat Yang Berada 20 Meter Di Atas Tanah Jika G Sama Dengan 10 Meter Tersepan Quadrat Maka Bola Akan Sampai Ke Tanah Setelah Berantang Oke Jadi Nanti Disini Diketahui Adalah Apa Diketahui V0 Nya Itu adalah 36 Kilometer Terjam Nah Kalau kita ubah ke sekon Langsung aja 36 Kali 10 Per 36 Meter Tersekon Jadi Kecepatannya Jadi Derapa 10 Meter Tersekon Kemudian Dari suatu tempat Yang berada Berarti ada Ketinggian Awalnya Berarti 40 Meter Nah Maka Bola Akan Sampai Ke Tanah Setelah Berata Detik Yang ditanya Adalah Lama Benda Di Udara Jadi Kalau Ada Benda Misalkan Benda Yang memiliki Ketinggian Awal H0 Kemudian Dilempar Ke Atas Kemudian Jatuh Kembali Ke Atas Tanah Berarti H2 Nanti Itu 0 Gitu Disini Ada Rumusnya Nanti Bahwa Untuk Menentukan Delta H Itu Sama Dengan V0 Dikali T Ditambah Setengah It Kuadrat Nah Kebetulan Dia dilempar Ke Atas Berarti Ini Jadi Kurang Gitu Jadi Ini Jadi Kurang Nah Ya Oke Delta H itu Apa H2 Dikurang H0 Berarti V0 Dikali T Dikurang Setengah GT Kuadrat Nah H2 Berapa 0 Karena Dia Sante Ke Kedasar Kembali Lagi Kedasar Nah Jadi Disini Nanti Tinggi Akhirnya 0 Kemudian Tinggi Awalnya 40 Meter Atau Satuannya Tidak Usah Masukkan 40 Kemudian V0 10 Dikali T Dikurang Setengah Dikali 10 T Kuadrat Nah Sekarang Ini Minus 40 Ini 10 T Dikurang 5 T Kuadrat Nah Sekarang Sama-sama Bagu Berapa Sama-sama Bagi Sama-sama Bagi 5 Nah Hasilnya Berapa Ini Jadi 8 Ini Jadi 2T Dikurang T Kuadrat Jadi Tindakan Ke ruas Kiri T Kuadrat Dikurang 2T Dikurang 8 Sama Dengan 0 Nah Ini Nanti Masuk Dalam Persamaan Kuadrat Ya Persamaan Kuadrat Kuadrat Bukan Kuadrat Oke Jadi Langsung Saja Kita Buat T Dikurang Berapa T Dikurang 4 Dikali T Ditambah 2 Sama Dengan 0 Gimana Menentukan Persamaan Kuadrat Dia Nanti Gini Kalau Kita Jumlahkan Angkanya Minus 2 Kalau Kita Kalikan Hasilnya Minus 8 Jadi 4 Minus 4 Dengan 2 Kalau Kita Jumlahkan Minus 2 Kalau Kita Kalikan Minus 8 Kemudian Disini Nanti Kita T T Nya Adalah 4 Dan T Sama Dengan Minus 2 Nah Waktu Itu Kan Selalu Positif Maka Yang Kita Pakai Nanti Ini T Sama Dengan 4 Sekon Kalau Ini Tidak Memenuhi Kenapa Waktu Tidak Pernah Negatif Berarti Jawabannya Itu Adalah D Sangat Gampang Oke Kita Lanjut Lagi Ke Soal Berikutnya Soal Nomor 5 Katanya Begini Sedua Teluru Ditembakkan Dengan Kecetoran Awal Oke Diketahui Itu Adalah Jarak Terjauh X Maximum Nah Untuk Menjawab Ini Sangat Gampang Oke Kalau Dia Gerak Parabola Gerak Parabola Kalau Dia Menentukan Jarak Maximum Itu Rumus Nyata V0 Quadrat Sin 2 Theta Per G Tapi Kalau Dia Menentukan Tinggi Maximum Itu Nanti V0 Quadrat Sin Theta Kemudian Thetanya Dikuadratkan Per 2 G Jadi Ini Kita Pakai Rumus Yang Pertama Berarti X Maximum V0 Quadrat Sin 2 Theta Per G Oke Ini Nanti Dapat Kita 30 Quadrat Dikali Sin 2 Dikali 45 Derajat Per 10 Berarti Ini Nanti 900 Kali Sin 90 Per 10 Berarti Berapa 900 Dikali 1 Per 10 Coret Coret Maka Dapat Kita 90 Net Gitu Jadi Sangat Gampang Jadi Jawabannya Itu Adalah A Oke Kita Lanjut Lagi Ke Soal Berikutnya Soal Nomor 6 Nah Apa Katanya Ini Tentang Sebuah Pegas Oke Kita Lihat Sebuah Pegas Memiliki Konstanta Pegas 200 Newton Ternetar Disimpangkan Sejauh 10 Centi Energi Potensial Yang Dimiliki Pegas Sebesar Oke Disini Nanti Diketahui Katanya Konstantanya Itu 200 Newton Per Meta Disimpangkan Sejauh Berata Y Itu Adalah 10 Centi Berarti 0,1 Meter Karena Kita Ubah Kemudian Yang Ditanya Itu Adalah Energi Potensial Jadi Kalau Dia Pegas Energi Potensial Pegas Itu Rumusnya Apa Setengah Kayi Kuadrat Arti Setengah Dikali 200 Dikali Deratannya 0,1 Kuadrat Jadi Nanti Diketah 100 Dikali 0,01 Berarti Hasilnya 1 Joule Gitu Dia Jadi Jawatan Yang Kalian Tepat Itu Adalah E Oke Kita Lanjut Lagi Soal Berikutnya Iya Katanya Nomor Tujuh Begini Luban Sebesar 25 Kilogram Digantung Pada Pegas Yang Memiliki Konstanta Oke Diketahui Katanya Masanya 25 Kilogram Digantung Pada Pegas Yang Memiliki Konstanta Hanya Berapa 100 Newton Pernetar Dengan Demikian Besarnya Periode Getaran Yang Ditanya Adalah Periode Nya Berapa Nah Kalau Dia Untuk Pegas Periode Nya Nanti Sama Dengan 2 V Akar Dari N Per K Ya Kalau Dia Periode Nanti Kebalikan 1 Per 2 V Kali Akar Apa N K Per N Jadi Kebetulan Di soal Kita Yang ditanya Itu adalah Apa Periode Jadi T Sama Dengan 2 V Akar Dari N Per K Tinggal Kita Masukkan Aja Jangkanya T Sama Dengan 2 V Per N N N 25 Per 100 Jadi 2 V Dikali Akar 25 Berapa 5 Akar Dari 100 Berapa 10 10 2 2 5 Berarti 10 V Per 10 Hasilnya Adalah V Sekon Nah Inilah Triodenya Jadi Jawabannya Adalah V Sekon Jadi Jawabannya Disini Adalah A Sangat Gampang Ternyata Oke Kita Lanjut Lagi Ke Soal Berikutnya Nomor 8 Ya Bagaimana Oke Ini Katanya Dua Cerita Pada Bulan Juni Tahun 2018 Terjadi Musibah Di Danug Sumatera Utara Dengan Tenggelamnya Kapal Kayu Sinar Bangun Yang Bertolak Dari Pulau Samosir Ini Kayaknya Kalian Pernah Dengar Beritanya Tentang Tenggelamnya Kapal Sinar Bangun Dimana Dimana Mayat Dari Penumpangnya Itu Tidak Bisa Dihandret Karena Kedalamannya Sangat Mencapai 500 Neter Oke Kita Lanjut Banyak Usaha Yang Telah Dilakukan Untuk Mengangkat Para Korban Dan Bangkai Kapal Dari Kedalaman Danau Di Sekitar 500 Neter Kapal Sinar Bangun Tenggelam Dikarenakan Apa Yang Pertama Cuaca Saat Itu Sangat Ekstrim Buruk Sekali Di Tayangan Kencang Sebenarnya Waktu Itu Belum Ada Juga Angin Kencang Atau Buruknya Walaupun Dia Kapal Itu Tenggelam Nah Walaupun Cuaca Duru Kalau Misalkan Kapalnya Itu Sifatnya Mengapung Dia Tenggelam Oke Berarti Ini Tidak Masuk Akal Berat Jenis Kapal Itu Berat Daripada Gaya Ke Atas Oke Ini Kita Simpan Dulu Masa Jenis Kapal Lebih Kecil Daripada Masa Jenis Air Danau Oke Jadi Nanti Disini Kita Pelajari Dulu Hukum Arcinedes Hukum Arcinedes Jadi Sebuah Benda Nanti Bisa Dia Tenggelam Mengapung Ini Misalkan Kita Buat Mengapung Mengapung Kemudian Melayang Kemudian Tenggelam Jadi Sebuah Benda Bisa Dikatakan Tenggelam Jika Nanti Ada Syaratnya Jadi Kalau Dia Terapung Nanti Masa Jenis Air Itu Lebih Besar Dari Masa Jenis Benda Nah Nanti Kita Ambil Kesentulan Dari Sini Kemudian Kalau Dia Melayang Itu Masa Jenis Air Sama Dengan Masa Jenis Benda Kalau Dia Masa Jenis Air Lebih Kecil Daripada Masa Jenis Benda Maka Maka Dia Nanti Otomatis Tenggelam Jadi Nanti Dia Berada Di Dasar Kalau Dia Melayang Dia Berada Di Tengah Jadi Yang Ditanyakan Disini Menaik Tenggelam Jadi Jawatan Yang Paling Tepat Masa Jenis Kapal Lebih Besar Dari Masa Jenis Air Danau Ini Yang Paling Genal Gitu Kenapa Bukan Berat Jenis Kalau Berat Jenis Itu Katanya Begini Berat Jenis Kapal Lebih Berat Daripada Gaya Ke Atas Jadi Berat Jenis Itu Dipengaruhi Perceparan Gravitasi Jadi Nanti Berat Jenis Itu Dirumuskan Dengan Wepar Volume Dibandingkan Dengan Gaya Ke Atas Nah Ini Tidak Masuk Akal Sebenarnya Kalau Kita Bandingkan Kesini Jadi Kalau Dia Nanti Perceparan Gravitasinya Bagaimana Ya Jadi Kapalnya Tengkelem Oke Jadi Yang Paling Tepat Itu Masa Jenis Kapal Daripada Masa Jenis Danau Jadi Jawatan Yang Paling Tepat Adalah D Kita Lanjut Lagi Ke Soal Berikutnya Nomor 9 Oke Nomor 9 Katanya Begini Dari Gambar Di Bawah Koordinat Titik Gerat Digambarkan Adalah Terhadap Titik O Jadi Bagaimana Menjawab Kita Nanti Bagi Dua Ruang Bagi Dua Bangun Ini Bangun Kedua Ini Bangun Pertama Jadi Nanti Kita Teroleh Disini A1 6x10 Berarti 60 Meter Kwadrat Kemudian X1 Anggalt X1 10 Bagi 2 10 Per 2 Sama Dengan 5 Kemudian Y1 Adalah 6 Per 2 Berarti 6 Per 2 Hasilnya 3 3 Meter Kemudian Cari Lagi A2 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 Itu Rumah Setengah Alas Dikali Tinggi Berarti Setengah Dikali Alas Berapa 10 Dikali Tingginya Berapa Dari Sini Kesini Berapa 9 Berarti Disini Kita Teroleh 45 Meter Kwadrat Mencari X1 X1 Langsung A2 10 Bagi 2 Berarti 3 Linometer Kok 3 Meter Tadi Linometer Kemudian Disini Kendala Mencari Y2 Oh Ini Sorry Ini Nanti X2 X2 Nah Mencari Y2 Nah Ingat Tinggi Awal Ditambah 1 Per 3 Dikali Tinggi Segitiga Berarti 6 Ditambah 1 Per 3 Dikali 9 6 Ditambah 3 Berarti 9 Meter Oke Kemudian Sekarang Tugas Kita Adalah Mencari Titik Berat Untuk Suara Sengguh X Nanti X1 Dikali A1 X2 Dikali A2 Per A1 Ditambah A2 X1 Berapa 5 Dikali A1 60 Tambah X2 Berapa X2 5 Dikali A2 Berapa 45 Per 60 Ditambah 45 Nah Ini kan Bisa Bisa Bagi Berapa Kita Sama 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 Bagi 5 Bisa Bisa Ini Bagi 5 Bagi 5 Bagi 5 Bagi 5 Berarti Hasilnya 60 Ditambah 45 Per 12 Ditambah Beratan Bagi 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 Berarti 9 Kemudian Ini Kita Peroleh Nanti Dapat Kita Sama Sama Bagi Berapa Lagi Bagi 3 Bisa 3 Berarti Di Di Sini Kita Teroleh Nanti 35 Ter 7 Berarti Lino Neta Nah Sekarang Tugas Kita Mencari Y0 Y0 Berarti Y1 Dikali A1 Y2 Dikali A2 Per A1 Ditambah A2 Oke Y1 Y1 Y3 Y1 Y3 Dikali Beratan Y2 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 Dikali 45 Per 60 Ditambah 45 Nah Kalau ini Bagaimana Menyerahkan Sama Sama Bagi Beratan Sama Sama Bagi 3 Bisa 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 Juga Ya Sama Sama Bagi 3 Berarti Kita Bagikan Bagi 3 Habis Habis Ini Habis Habis Berarti 60 Ditambah 3 Dikali 45 Per Bagi 3 Berarti 20 Ditambah 15 Oke Sekarang Bagi Beratan Lagi Bagi 5 Sama Sama Bagi 5 Bagi 5 Bagi 5 Berarti 12 Ditambah 3 Kali 9 Per 4 Ditambah 3 Berarti 12 Ditambah 27 Per 7 Hasilnya Ini Hasilnya Adalah 39 Per 7 Ini Dapat 5 Sisa Berapa Sisa 4 Sisa 4 Jadi Kalau Kita Bagikan 40 Dapat 5 Dapat 5 Atau Berapa Dapat 5 Ini Sisanya Berapa Kalau Dia 35 Sisanya 4 40 Berarti Sekitar Kalau Dia 6 Tidak Mungkin Berarti Dia Dapat 5 Kemudian Sisanya Berarti 5,5 Meter 5,55 Jadi Jawabannya Adalah E Ternyata Tadi Kita Buat Disini Itu Adalah Meter Kuadrat Ternyata Dia Satu Centi Centi Nah Uga Aja Centi Nah Centi Ini Juga Centi Nah Semua Centi Ini Centi Jadi Jawaban Yang Paling Tepat Itu Adalah E Nah Inilah Dia Kita Lanjut Lagi Ke Soal Nomor 10 Nah Katanya Apa sih Soal Nomor 10 Ini Katanya Begini Sebuah Balok Bermasa 2 Kilogram Berada Pada Bidang Gater Yang Icin Balok Kemudian Ditarik Dengan Gaya Sebuah Gaya Sebesar 10 Newton Oke Diketahui Katanya F 10 Newton Membentuk Sudut 60 Derajat Masanya Berapa 2 Kilogram Tadi Membentuk 60 Derajat Terhadap Arah Jika Balok Dertindah Sejauh S Itu adalah 60 cm Maka Besarnya Usaha Yang Dilakukan Oleh Gaya Tersebut Yang Ditanya Adalah Usahanya Berapa Nah Kalau Dia soalnya Seperti Ini Nanti Ada Sebuah Benda Kemudian Ditarik Dengan Gaya F Dan Menentuk Sudut 60 Derajat Nah Dia Dertindah Kesini Jadi Untuk Menjawabnya Ini Kita Harus Cari FX Karena FX Yang Buat Bendanya Dertindah Jadi FX Itu Sama Dengan F Cos 60 Derajat Gitu Jadi Usahanya Sama Dengan FX Dikali Dengan S Nah Berapa S Katanya Tadi 60 cm Berarti 0,6 Meter F Yang Kita Pakai F X Berarti F Cos 60 Dikali Dengan S Berarti F Tadi Berapa 10 Dikali Setengah Dikali S Berapa S 0,6 Ya Berarti Dapat Kita Deratannya 5 Ya 5 Dikali 0,6 Hasilnya Karena Setulis Bagi 2 5 Berarti 3 3 Jauh Wow Ternyata Sangat Gampang Jadi Jawabnya Adalah A Oke Kita lanjut Lagi Ke Soal Berikutnya Nomor 11 Ya Nah Usaha Yang dilakukan Oleh Sebuah Gaya Yang Bekerja Tada Sebuah Tuduk Tidak Akan Bernilai 0 Jika Gaya Tersebut Oke Diketahui Katanya Disini Usahanya Katanya Bernilai 0 Maka Yang Ditanya Adalah Berapa Sudut Yang Digentuk Gitu Jadi Untuk Menjawabnya Ini Tuliskan Aja Rumus Usaha Yaitu F Dikali Cos Teta Dikali Dengan S Gitu Kemudian Nanti Disini Katanya Usahanya 0 Berarti F Dikali Cos Teta Kemudian S Nanti Ditempatkan Di depan Aja Berarti 0 Per F Dikali S Sama Dengan Cos Teta Berarti Berata Cos Teta Sama Dengan 0 Teta 90 Derajat Itu Artinya Nanti Gaya Tegak Lurus Tegak Lurus Apa Pertindahan Makanya Dia Usahanya Bermilai 0 Nah Gaya Yang Bekerja Ke Atas Tapi Dia Bertindah Kesini Nah Kesini Bertindahnya S Jadi Dia Nggak Melakukan Usaha Jadi Dia Nanti Sudut Yang Dibentuk Adalah 90 Derajat Jadi Jawatan Yang Paling Tepat Itu Adalah Kalau A Katanya Searah Tertindahan Membentuk Sudut 30 Derajat Itu D C Membentuk Sudut 45 Derajat T T Tegak Lurus Terharap Arah Tertindah Benar Kemudian E Berlawanan Dengan Arah Tertindahan Salah Oke Sekarang Kita Lanjut Ke Soal Berikutnya Nomor 12 Atau Katanya Nomor 12 Nomor 12 Dia gini Sebuah Genda Bermasa 2 Kilogram Jatuh Gegas Dari Suatu Ketinggian 10 Meter Di atas Tanah Besarnya Energi Kinetic Genda Tersebut Terhadap Titik Yang Berjarak 4 Meter Di atas Tanah Tersudah Oke Oke Dikit 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 Awalnya 0 Atau V1 0 Nah Kemudian H1 10 Meter Besarnya Energi Kinetic Denda Tersebut Titik Yang Berjarak Oke Berarti H2 Itu adalah 4 Meter Yang Ditanya Adalah EK2 Nah Disini Masanya Berasa 2 Kilogram Gitu Jadi Nanti Di Persoalan Ini Berlaku Hukum Gekalan Energi Nekanik Jadi Energi Nekanik 1 EK1 Ditambah ET1 Sama Dengan EK2 Ditambah ET2 Gitu Oke Ini Langsung 0 Kenapa Karena V1 Atau V0 N Tambah NGH1 Sama Dengan EK2 Ditambah Karena Ditanya EK2 Enggak Usah Ubah Jadi NGH2 Berarti Ini Berapa 2x10 Dikali 10 EK2 Ditambah 2x10 Kali 4 Nah Ini Hasilnya Berapa 200 EK2 Ditambah 80 Maka Nanti EK2 Sama 200 Dikurang 80 Berarti 120 Joule Jadi Jawabnya Adalah D Oke Kita lanjut Lagi Soal Berikutnya Nomor 13 Oke Sebuah Benda Dijatuhkan Bebas Dari Kelajuan Awal Oke Dijatuhkan Berarti V1 Tetap 0 Dari Dari Suatu Bangunan Yang Tingginya H Berarti H1 H Dari Permukan Tanah Katanya Pada Ketinggian Beratak Energi Kinetiknya Berarti Nanti EK2 Sama Dengan ET2 Yang Ditanya Itu Beratasi H2 Untuk Menjawabnya Ini Kita Gunakan Hubung Kekalan Energi Mekanik Berarti Nanti EK1 Ditambah ET1 Sama Dengan EK2 Ditambah ET2 Ini Langsung Aja 0 Ditambah MGH1 Sama Dengan EK2 Berarti EK2 Sama Dengan ET2 Nah Ini Langsung NGH1 Sama Dengan 2 ET2 Berarti NGH1 Sama Dengan 2 Dikali Teratang NGH2 Corekkan Aja Maka H2 Adalah Setengah H1 Begitu Sangat Gampang Bukan Gampang Gitu Ya Oke Jadi Jawabnya Adalah Setengah H Kita Lanjut Ke Soal Nomor 14 Katanya Bagaimana Soal Nomor 14 Ini Oke Soal Nomor 14 Katanya Bagaimana Sebuah Mobil Yang Bermasa Total Masa Mobil Tambah Masa Suter Tambah Masa Bulan Sebesar Berapa 6 000 Diketahui Masa Total 6800 Kilogram Terus Mobil Kemudian Diren Dengan Perlambatan Tetap Sampai Berhenti Berarti Ada Kecentoran Awalnya 54 Kilometer Terjang Ubah Ke Meter Per Sekar Berarti 54 Dikali 10 Per 36 Hasilnya Nanti Sama-sama Bagi 9 Ini 6 Dikali 10 Per 4 Berarti 60 Per 4 Berarti 15 Meter Per Sekar Terus Satu Lagi VT Katanya Dernilai 0 Kemudian Waktunya 5 Sekar Yang Ditanya Adalah Usahanya Berapa Oke Jadi Untuk Menjawab Soalnya Ini Sebenarnya Gampang Saja Oke Jadi Katanya Mobil Berhenti Setelah 5 Betik Maka Besar Usaha Yang Dilakukan Oleh Gaya Ren Oke Usaha Ini Diremuskan Dengan Perubahan Energi Kinetik Gitu Jadi Nanti EK2 Dikurang EK1 Berarti Dia Berarti EK2 0 Sama Dikali Dengan Dengan Dikurang Setengah N V1 Kuadrat Berarti Minus Setengah Dikali 6800 Dikali V1 Berapa V1 Itu Adalah 15 Kuadrat Berarti Minus 3400 Dikali 225 Berarti Minus 3400 Katanya Berapa Kali 225 Berapa Hasilnya Adalah 765 Benar Coba Kita Cek Kembali Katanya Berapa Itu 3400 100 Kali 225 Berarti Dia Hasilnya Nanti 7600 7600 Joules Berarti Lihat Jawatan Yang Paling Tepat Berarti Dia 7,65 Dikali Setelah Tangkat Minus Bukan Minus Ya Tositif Berarti Tangkat 5 Joules Begitu Inilah Jawatnya Tanda Minus Tanda Minus Itu artinya Usaha Pengereman Pengereman Ini dia Oke Tanda Minus Oke Jadi jawaban Yang paling tepat Itu adalah D Kemudian Kita lanjut Ke soal Nomor terakhir Nomor 15 Apa katanya Oke Ini katanya Begini Sebuah Benda Bermasa 0,2 Kilogram Digantung Oke Diketahui Masanya Berapa 0,2 Kilogram Digantung Dengan Tali ringan Masa Tali Dianggap 0 Dan Diayun Sehingga Tingginya Tinggi H2 5 cm Berarti 5 Dikali Atau Lina Per 100 Neter Sama Sama Saja Oke Dari Posisi Awal Katanya Sehingga Tingginya 5 cm Dari Posisi Awal Berarti Posisi Awal Itu Anggap H1 0 Kemudian Lihat Gambar Seperti Yang Dilukesan Telegram R1 Kelajuan Benda Di Titik Terendah Adalah Yang Ditanya Adalah Berapa V1 Nah Kalau Dia Hanya Mencatai Ketinggian H2 Maka Nanti V2 Itu 0 Jadi Terlaku Juga Hukum Kegekalan Energi Mekanik Berarti Nanti EK1 Ditambah ET1 Sama Dengan EK2 Ditambah ET2 Maka Disini Ini Kita Anggap 0 Ini Kita Anggap 0 Maka Nanti EK1 Sama Dengan ET2 Berarti Setengah NV1 Sama Dengan Setengah Bukan Setengah Setengah Ngh 2 Ini Coretkan Coretkan Berarti V1 Sama Dengan 2 GH 2 Berarti V1 Akar Dari 2 GH 2 Tinggal Masukkan Berarti 2 Dikali 10 Dikali Hanya Berapa Hanya Tadi 5 Ter 100 Nah Akarnya Jangan Tinggal Berarti Berarti 20 2 Kali 10 20 Kali 5 100 Ter 100 Berarti Akar Dari 1 Akar Dari 1 Berapa 1 Meter Ter Sekon Jadi Jawabannya Itu Adalah 1 Meter Ter Sekon Berarti Jawabannya D Oke Nah Itulah Jawaban Soal Nomor 15 Nah Denikianlah Pembahasan Soal Fisika Menteri Usu 2018 Bagi Anda Yang Sedang Mentersiapkan Semoga Nantinya Waktu Ujian Kalian Bisa Jawab Dengan Baik Dan Akhirnya Kalian Lulus Oke Jadi Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Nanti Saya Akan Upload Kembali Pembahasan Soal Fisika Menteri Usu Tahun 2017 Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Jangan Lupa Like Semoga Anda Tidak Ketinggalan Informasi Dari Channel Youtube Sampai Jumpa Kembali Saya Joko Harefa Mohon Tamit Saat Ini Oke Sampai Jumpa See you